. Dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan alam, Polsek Tebo Tengah Ilir bersama pemerintah Kecamatan Tengah Ilir dan pemerintah Desa Rantau Api di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo melaksanakan penanaman pohon. Sedikitnya 100 batang pohon yang dilaksanakan di hari Rabu tanggal 15 November 2023 bertempat di RT 15 Dusun Simpang Raya Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Kegiatan penanam pohon tersebut dipimpin langsung Kapolsek Tengah Ilir AKPD di Tanto Manurung, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa setempat. Kapolsek dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan harapan penanaman pohon tersebut bisa menjadi pemicu masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana. Selain itu kegiatan tersebut berjalan dengan lancar serta sukses dan pohon yang ditanam bisa memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan akan tumbuh berkembang. Kegiatan penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia termasuk kami yang ada di Polseng Tengah Ilir, kami juga melaksanakan kegiatan penanaman pohon. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Rantau Api bersama-sama dengan masyarakat. Ada pun jumlah pohon yang kami tanam sebanyak 100 batang, pohon yang berjenis dari pohon akaliptus. Kita berharap kemudahan pohon yang kita tanam dapat melestarikan alam ataupun dapat membuat alam kita menjadi indah, pembiharapan kita semua. Terima kasih.